Selamat pagi. Oke, saya adalah pemilik dari Superkarya Indonesia. Di sini saya menerangkan ilmu-ilmu bagaimana menanam hidroponik, menanam anggur, dan sayur-sayur lainnya. Kedua, saya juga mengupload buku-buku agama karena di dunia sudah terkenal bahwa Indonesia adalah negara nomor satu termiskin membaca. Jadi, saya ambil video, edit bukunya itu, lalu saya rekam, saya masukkan ke YouTube. Jadi, orang-orang yang pemalas, contohnya kayak saya deh, saya males baca. Tapi kalau tinggal pencet doang YouTubenya, YouTube yang ngomong aja gitu kan. Saya cuma ngedengerin aja. Nah, itu jauh lebih baik. Dan enak, apalagi kalau mau tidur, kalau punya Wi-Fi di rumah, silahkan. Dengerin tiap malam gitu loh. Ada buku Tafsir Al-Quran, artinya Al-Quran. Jadi, jangan kita mengaku Islam, tapi kita nggak tahu. Isi Al-Quran. Dan saya mempunyai 30 juz Al-Quran untuk ibu-ibu, bapak-bapak, dan ada adik-adik mendengarkannya. Terus, kitab-kitab lain. Kitab masalah penyakit hati, segala macam, segala macam kitab. Ada 40 kitab, yaitu dari kitab Ia Ulumidin Imam Ghazali. Mantap banget. Imam Ghazali itu saya anut, kenapa? Karena dia menuju kepada pengajaran Imam Shafi'i. Dia ada 40 kitab. Ini kayak begini ya. Bentar. Nah, ini dia. Dia ada 40 kitab. Dari kitab ilmu. Kaida-kaida itikot. Rahasia bersuci. Rahasia sholat. Rahasia jakat. Puasa. Haji. Membaca adab kesopanan, membaca Al-Quran, jikir dan doa. Pokoknya banyak deh. Ada 40 macam kitab. Nah, ini baru separoh ya. Yang saya upload, masih ada separoh lagi. Jadi, Anda jangan takut. Jangan segan. Subscribe channel saya. Karena ini semuanya ilmu yang bermanfaat. Jika tidak bermanfaat, maka saya tidak akan masukkan ke YouTube saya. Karena gak ada gunanya, kan? Lalu, kenapa saya berbuat demikian? Karena ini adalah untuk tabungan akhirat saya. Kalau saya meninggal, tapi ilmu-ilmu yang sudah saya ajarkan kepada Anda sekalian, bermanfaat, mungkin sekarang Anda sibuk. Besok atau lusa atau tahun depan, Anda dengerin. Oh iya, bagus ya. Ternyata kitab iya. Anda mencari buku itu lagi agak sulit. Karena saya dapat buku ini pada tahun 1999. Itu saya beli dari ustadz saya. Bukunya sudah cukup tua. Ini dia. Sudah lecak. Sudah lecak ya. Sudah ditempel-tempel lakban semua. Sudah sangat lecak karena kebajakan dibaca. Bagus banget. Ini namanya ini. Ini pas di buku kedua ya. Ini saya mempunyai empat kitab. Oke. Dan juga saya punya kitab-kitab lain seperti Ibnu Katsir. Itu Tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Koyim juga ada. Jadi itu Hamka. Terus banyak kitab-kitab lain tuh. Di atasnya juga yang sebelah atas. Yang sebelah atas. Oke deh teman-teman. Kalau ada yang mau. Silakan. Belajar hidroponik. Belajar menamam. Dan belajar agama. Oke. Sampai jumpa. Tadi. Tadi. Tadi.